Tragedi Stadion Kanjuruhan jadi salah satu pertandingan paling buruk dalam sejarah sepak bola. Pertandingan Arema FC melawan Persebaya Surabaya, di Stadion Kanjuruhan, Malang, Sabtu, tanggal 1 Oktober tahun 2022, menjadi salah satu pertandingan sepak bola paling buruk dan banyak menelan korban dalam sejarah. Dilaporkan sebanyak 127 orang tewas setelah terjadinya kerusuhan seusai pertandingan yang berkesudahan 2-3 untuk Persebaya. Dalam kejadian tersebut telah meninggal 127 orang, dua di antaranya anggota Polri, kata Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Niko Afinta dalam konferensi PERS di Malang, Minggu, tanggal 2 Oktober tahun 2022. Niko mengatakan, ada 34 orang yang meninggal dunia di stadion dan yang lainnya meninggal dunia di rumah sakit. Selain itu, polisi mencatat, ada sekitar 180 orang yang tengah dirawat di sejumlah rumah sakit. Pertandingan sepak bola paling mematikan. Dikutip dari Praisonomics via Kompas, pertandingan paling mematikan di dunia adalah insiden di Estadio Nasional, V, Peru pada tanggal 24 Mei tahun 1964. Sebanyak lebih dari 300 orang dilaporkan tewas. Pertandingan tersebut adalah kualifikasi Olimpiade 1964 antara tuan rumah Peru melawan Argentina. Pertandingan berlangsung sengit oleh kedua tim, dan dengan dua menit waktu normal tersisa, Argentina memimpin 1-0. Kemudian, Peru mencetak gol penyama kedudukan namun dia nulir oleh wasif, Niel Eduardo Pazos. Dalam rentang 10 detik, ribuan penggemar Peru berubah dari kegembiraan menjadi kemarahan. Bencana dimulai ketika salah satu penonton berlari ke lapangan dan memukul wasif. Ketika penggemar kedua bergabung, dia diserang secara brutal oleh polisi dengan tongkat dan anjing. Jose Salas, seorang penggemar yang hadir di pertandingan itu, mengatakan kepada BBC bahwa tindakan polisi memicu kerusuhan. Polisi kami sendiri menendang dan memukulinya seolah-olah dia adalah musuh. Inilah yang menimbulkan kemarahan semua orang termasuk saya, kenangnya. Puluhan penggemar menyerbu lapangan, dan kerumunan mulai melemparkan benda ke polisi dan pejabat di bawah. Kerusuhan terjadi, dan polisi meluncurkan tabung gas air mata ke kerumunan, yang mendorong puluhan ribu penggemar untuk mencoba melarikan diri dari stadion melalui tangganya. Ketika penggemar mencapai bagian bawah lorong-lorong ini, mereka menemukan bahwa gerbang baja yang mengarah ke jalan terkunci rapat. Ketika mereka berusaha untuk lari kembali, polisi melemparkan lebih banyak gas air mata ke dalam terowongan, memicu histeria masal dan menyebabkan kehancuran besar. Tragedi Hillsborough Tragedi Hillsborough saat pertandingan semifinal Pialafa 1989 Liverpool melawan Nottingham Forest di Hilborough Stadium menewaskan 97 orang. Dikutip dari Bola Sport, seorang penggemar Liverpool bernama Andrew Devin ditetapkan sebagai korban ke-97 Tragedi Hillsborough setelah meninggal pada Senin tanggal 26 Juli 2021. Kejadian bermula ketika terjadi penumpukan penggemar Liverpool setelah polisi setempat memutuskan membuka dua akses gerbang menuju tribune teras. Namun, pihak kepolisian luput memantau jumlah penonton yang masuk ke dalam tribune tersebut hingga akhirnya tak mampu menampung. Kondisi saat itu diperparah dengan adanya pagar pembatas antara tribune dan lapangan sehingga supporter yang berada paling depan terjegit dan tidak bisa menyelamatkan diri. Puluhan supporter yang terdiri dari pria, wanita, dan anak-anak tewas pada insiden tersebut. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!